Halo semuanya, jumpa lagi di Noval Official Channel. Dapat berkembang hingga menciptakan teknologi yang menganalisis secara real-time dalam hitungan detik. Apakah berita itu benar atau tidak? Besti dapat membayangkan ini diterapkan di masa depan di mana privasi telah menjadi ide yang usang, di mana orang menyadari bahwa tidak ada cara untuk maju secara teknologi tanpa Pengumpulan data besar-besaran tentang segala hal dan semua orang Digitalisasi lengkap dunia, seperti debu pintar Jadi, bayangkan Besti sedang mengobrol telepati dengan seseorang di tahun 2050-an atau lebih Baru, antarmuka pengguna, UI, dikendalikan oleh pikiran dan gerakan dan diproyeksikan ke saraf Optik Anda oleh nanobots saraf, modem kortikal Sesuatu seperti UI Augmented Reality atau campuran Di mana web semantik akan membuat konsep URL, situs web, aplikasi Dan hyperlink tampak seperti abad terakhir Sama seperti kita melihat komputer kikuk di tahun 80-an Di era baru komputasi sadar konteks ini, informasi akan langsung datang kepada Besti Jadi, pengecekan fakta waktu nyata akan dilakukan saat Besti berkomunikasi dengan seseorang Informasi akan muncul dalam pop-up yang mengonfirmasi atau menyangkal apa yang dikatakan Atau Berbagi pemikiran, orang lain Ini akan menciptakan realitas transumanis di mana semua aspek kehidupan memiliki algoritme Bahkan dalam apa yang kita pikir tidak akan pernah kita miliki Atau tidak kita setujui, benar-benar gamifikasi kehidupan Kekhawatiran tentang berita palsu akan mencapai titik di mana diinginkan untuk menciptakan cara Bagi AI untuk membaca semua bentuk komunikasi, termasuk pikiran Dan menampilkan konten online berdasarkan momen saat ini, seolah-olah dengan sihir Padahal sebenarnya itu hanya canggih Komputasi sadar konteks Nilai dan moral masa depan mungkin berbeda dengan hari ini Apa yang saat ini kita lihat sebagai invasif dapat menjadi sesuatu yang membuat segalanya lebih Terkendali Jadi, kita akan memiliki masyarakat pasca privasi Yang masih akan menimbulkan kekhawatiran tentang orang jahat yang memiliki akses ke data Kali ini neurodata Masalahnya dapat diselesaikan dengan hal-hal seperti kriptografi kuantum Dan token DNA Tetapi agar semuanya berfungsi sebagaimana mestinya Kita masih membutuhkan AI dan sekelompok orang tertentu untuk memiliki akses ke data yang jauh Lebih intim ini daripada apapun yang dikumpulkan perusahaan tentang kita hari ini Dan alangkah baiknya jika itu hanya beberapa orang Sekian, dan terima kasih banyak yang telah menonton video ini sampai selesai Semoga dapat menambah wawasan besti sekalian Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share videonya Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini